Intro Anggota DPRD Kalimantan Selatan mulai turun ke daerah pilihan untuk menyerap aspirasi yang diinginkan pemilihnya dengan menggelar diskusi di kampung buku. Kegiatan yang berlangsung hingga menjelang tengah malam ini dihadiri mulai dari seniman, budaya, politisi, hingga insan media di Kalimantan Selatan. Anggota DPRD Kalimantan Selatan mulai turun ke daerah pilihan untuk menyerap aspirasi yang diinginkan pemilihnya. Salah seorang wakil rakyat yang ada di DPRD Kalimantan Selatan, Rahmah Norlias, memanfaatkan kesempatan ini dengan menggelar diskusi di kampung buku Jalan Sultan Adam Banjermasin Utara malam Sabtu 21 Februari 2020. Kegiatan yang berlangsung hingga menjelang tengah malam ini dihadiri mulai dari seniman, budaya, politisi, hingga insan media di Kalimantan Selatan. Mencerminkan representasi masyarakat kita tiga. Berapa persen anggota Dewan yang berasal dari tukang becak, berapa persen yang buruk tangi, berapa persen dari tukang ojek, berapa persen dari buruk gigi tidak ada. Rata-rata adalah penusaha dan sedikit dari aktivis. Daripada kita tidak bisa mencerminkan kehidupan masyarakat kita sekarang, itu lebih baik bubarkan anggota Dewan sekarang, ganti sistemnya. Jadi ganti sistem, ganti resi. Demikian, terima kasih. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Rahmah Norlias, Weretakuni Prima TV memadahakan kunjungan ke daerah pemilihan ini untuk menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Karena selain bertemu dengan konstituen, kunjungan ke daerah pemilihan ini juga bisa melihat kondisi suatu daerah. Mantuan kepala di Seduk Capil Banjarmasin ini pun menyatakan, banyak manfaat yang didapat dari resis di titik ketujuh di kampung buku ini. Karena banyak masukan-masukan wan pengalaman yang diberikan oleh bebuhan yang hadir dalam diskusi ini tentang dinamika politik di Kalimantan Selatan. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menyatakan, bila pertemuan malam ini sangat bermakna, terutama kiprah politik bebuhan tokoh di Banjarmasin. Karena yang bicara ini kan senior-senior, semua orang-orang yang biaya, orang-orang dikena. Jadi beda bicaranya dengan kita yang kurang pengalaman di bidang politik. Bu, hasilnya nanti, hasilnya nanti di apa? Hasil dari resisnya nanti di apa? Resis nanti secara tertulis, Bang Hairiadi akan menulis apa-apa yang diberikan. Karena waktunya ini kan tidak bisa sampai selesai, mengingat waktu lah sudah kembalang. Dalam kesempatan ini, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmah Norlias, mendapat kenang-kenangan sebuah buku hasil karya dari tulisannya salah seorang seniman Kalimantan Selatan, Haji Riansyah, wan buku dari hasil karya salah seorang dosen ULM, Reza Pahlepi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.